Tim kesayangan kalah, pendukungnya berulah. Rasa cinta yang berlebihan bisa saja membuat gelap mata. Ini buktinya. Tim sepak bola kesayangan kalah, sejumlah pemuda mengamuk. Mereka beramai-ramai membuang sepeda motor milik lawan ke dalam sungai Batang Gadis. Tak hanya itu, mereka juga saling lempar batu dengan para pendukung tim lawan. Dua kelompok ini adalah kelompok pemuda Desa Perubah Baru, Lembah Sorik Merapi, dan Desa Parbangunan Panyabungan. Bahkan keributan berlanjut hingga malam hari. Akibatnya beberapa warga yang melintas menjadi korban. Tiga unit sepeda motor juga turut dirusak dalam keributan ini. Aksi ini terjadi setelah pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan parbangunan Panyabungan Mandailing Natal selesai. Kelompok pendukung kesebelasan yang kalah tidak terima dengan hasil ini. Dan keributan pun pecah. Bentrokan ini terhenti setelah petugas dari TNI dan Polri Membubarkan Masa.